kalau petik manggam yang pake tangan ya pake tangan masih pake kaki ada-ada lu berdua sama-sama bego masa-masa mau petik mangga pake kaki mau bego-begoin mau bego-begoin tante lala 5 4 3 2 1 and close the door lagi-lagi males ini ngebahas berita-berita lagi males ngangkat berita gua tuh sekarang gara-gara gua kemarin angkat pesulap merah sekarang satu Indonesia ribut gua kan pertama kali ngangkat betul nonton 21 juta ya habis itu satu Indonesia ribut antara dukun dengan pesulap lapor-laporan polisi nggak tahu polisi lagi ribut lapor-laporan diri sendiri melaporkan ya betul-betul sulap sama dukun begitu diangkat dimana-mana di podcast makanya kalau pernah nanya kenapa gua ngangkat lagi nganggil dukunnya kenapa kenapa karena ada ada kalian berdua hahaha kita udah perwakilan dukun maksudnya kurang ajar ya anak dede pesulap biru hahaha saya pesulap putih hahaha Tante lala udah baca berita belum berita apa bang ada dukun nyuruh cewek potong pentil wih gila bener ini bener iya potong pentil dan potong klitoris enggak sedih jauh di videoin buat serius bang aura buruk nih ada juga rindu beritanya mana juga beneran beneran ini tak bohong dia dan dilakukan sama orangnya wih masa mau dia aneh banget parah banget banyak gua nggak tahu ya deh orang apa kucing kucing enam orang gua yaitu udah gitu dipakai tuh ya tuh dukun paksa potong puting payudara perempuan dan berhubungan berhubungan intim dalih buang aura negatif bukan hanya belu anak dengan anaknya berhubungan intim dengan anaknya serta menyayat klitoris Astaghfirullah di videoin sama buat dukun eh buah ini sekedar buang aura negatif makanya kita tanya ini ya Tante lala ya di ini yang goblok dukunnya atau orang yang ngelakuin dua-duanya goblok setanetibang dua cuma dua doang kecuali kita ada 266 baru kasih dua kita cuman dua dua-duanya dikasih kita punya apa Iya dong Tante lala ada berapa eh maksudnya waduh sama Tante lala hati-hati nanti dimaki-maki lagi lewat hahaha iya juga ya eh tapi memang beneran itu beneran-bener kejadian beneran yang gue bingung polisinya barang buktinya segini doang berkuat harus barang bukti dong hahaha kalau enggak jadi fitnah iya dong ketau kenapa 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 jadi sangnya ya hahaha kok kok saat ini petisnya agak aneh juga sih aneh aneh banget sih kalau sekedar buang aura negatif menonton aja lucu-lucu seperti ada close the door di posisi ini gimana saya ada menjelat udah hahaha 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 aneh bang sih menurut gue mau jujur seperti hanya lu simpul bremset yuk ya kan bisa jadi masih bisa kan kalau belum pentil bisa disambung lagi enggak sih aduh bisa sih sebenarnya titik saja bisa iya kan bisa kan bisa kan titik bisa kalau disunatkan dia nyambung lagi kulitnya ya kan bisa 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 udah dijahit ya berarti pilih jahit pakai benang daging Iya bener-bener bisa naruhnya bisa cuman mungkin rasanya jadi hilang Oh iya mungkin syaraf-syarafnya udah putus untuk estetika masih ada iya secara untuk untuk tampilan in frame masih bagus-bagus kebutuhan warna grading di belakang bapak pentili di pundak untuk soalnya tantalala disana kalau dibawa hahaha tapi ini kejadian-kejadian bener makanya gua angkat gara-gara dukun lawan pesulap merah kalau ada dukun yang motong pentil Yes Iya jadi banyak menjadi hal-hal di luar sana tuh pada ngomongin begitu mereka jadi pada bentrok ya antara si pesulap dengan dukun tapi gue senang sama statementnya si pesulap merah ini beralasan gitu maksudnya reasonable banget gitu dalil-dalil yang diangkat juga kebetulan bener gitu sulap namanya juga sulap gua juga sulap di dulu juga sulap ini enggak berdua papa mentalis Hai katanya dulu nggak boleh sulap jangan orang suka bilang tukang sulap tukang sulap tukang sulap itu cuman satu-satunya pekerjaan yang iklannya sama-sama tukang sedot WC gue tau di tiang listrik tukang sulap tukang sedot WC badut anak ya nggak hahaha bauannya pembantu rumah tangga betul juga sih gua nggak mau dibanggil tukang sulap tukang sulap nggak mau lebih ke seneng mentalis ada hal sama beda oh kan nggak mau dibedanya beda-beda sekolahnya beda-beda emang tukang sulap nggak bisa membengokin gini kayak lu itu sulap gua enggak nah kan dukun hahaha salah iya gua mau ngobrol malu kenapa dulu yang ngomong saya sudah di kamera hitam banget deh emang itu banget karena gua baju gua putih kali gua bukan jadi merah ya hahaha enggak kamu kalau putih harusnya mukanya terang bro emang kena biasaan cahaya enggak bener efek beda-efek beda-beda Tante Lala putih banget putih banget keputian ya hahaha hahaha enggak dong emang gua enggak bedakan didi waktu segitu ada padanya gue sudah bedakin mulu orang gila nih saya tuh baru pertama kali ketemu Tante Lala tuh sekarang apa udah pernah di brownies gua ngeliat fotonya waktunya kita enggak jadi tamu undangan itu dengan si Rafa saya ngajarin anak Pancasila itu ketemu sama Bang Deddy nah di brownies Iya di brownies ada fotonya di Instagram iya di trans yang sama Ruben sama Ayu sama Ayu iya pernah pernah Ayu tinggi tapi kan sebentar kan itu kan nggak ngobrol kan nggak nggak ngobrol itu kan kita jadi bintang tamu Bang iya bener-bener jadi bintang tamu waktu saya panggil anak saya itu Rafa waktu viral Pancasila di brownies kita ketemu kalau di brownies kan gitu kan bintang tamu nggak ngobrol ngobrol iya memang iya betul iya betul iya betul dia bilang iya emang dikasih sih pertanyaan ya tapi gue dikasih waktu untuk menjawab hahaha habis ini Ivan Ruben Beto gue hahaha nonton eh Tante Lala lo katanya di blokir sama TikTok iya sama TikTok karena memperagakan biasa bunuh diri lo lagi ngobrol memperagakan bunuh diri nggak eh gini Bang waktu waktu itu kan saya terima endorse kan dari MSGlow nah terus dari MSGlow itu kan ada paket juga paket hijab nah terus tapi kan tidak ada MSGlow paket bunuh diri iya cuma tunggu kan namanya Tante Lala itu kan paling marah-marah segala macam itu udah semua yang saya saya peragakan saya bilang di situ kan saya memperagakan ada patung manekin nih patung manekin dan ada hijab jadi patung manekin itu cuma ada kepalanya doang kan terus disitu Tante Lala bilang guys ini jilbab harganya cuma Rp50.000 Rp60.000 ini bisa dipakai untuk semua para ibu-ibu ya terus saya peragakan nah karena memang saya benci sama penonton-penonton disitu saya jualan hijab tapi ditanya malah horden di belakang nah iya makanya saya penonton-penonton durhakan penuh dengan jahannam makanya disitu makanya saya bilang eh kalian ini saya jualan hijab tapi disini kenapa banyak sekali yang tanya-tanya horden jadi untuk kalian yang kalau memang kalau kalian mau meninggal jangan pakai jangan pakai kain kafan pakai saja horden nah terus disitu manekin itu saya pakai untuk kalau untuk kalau untuk kalian dan para ibu-ibu yang sudah malas memakai hijab hijab ini juga bisa dipakai untuk bunuh diri kalau sudah mosa-mosa dihidup ya ibu-ibu ya nah terus saya peragakan di patung manekin makanya keblokin kubeng tapi masih bisa masih bisa video review masih bisa terima endorse juga sih di tiktok video review cuma nggak bisa itu live Tante Lala kan terkenal disitu kan cuma live gitu kalau orang tiktoknya takutmu ketika live bunuh diri hahaha bisa nggak tahu sampai sekarang belum belum bisa dibuka satu bulan udah satu bulan dua minggu msglo-nya nggak apa-apa tetap berjalan tapi masih ada di Instagram dan live di Facebook kalau ada masalah coba pakai Scarlet ke disuruh pindah produk orang kan ya udah keaways tuh di Indonesia sama msglo gaya-gaya itu enggak ribut ya di di ngaribu tunggu ribu tapi sekarang bagus kamu coba sekali aja hehehe hahaha 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 iya begitu jadi sayang tapi kamu ini nggak apa ngerasa dirugikan nggak pas nggak bisa lagi tuh dia live tuh ya dia kalau live katanya ratusan jutaan iya iya soalnya disitu yang bikin untung juga semua penonton-penontonnya Tante Lala sering ngasih gift singa makanya singa itu banyak sekali kan kalau saldonya itu ditarik juga banyak wihanda jadi ianya pada sebutannya Raja singa setiap Tante Lalaib kan kan Tante juga kan disitu kocak memperegakan segala macam apa sih banyak singa jadi Raja singa habis apa cuma nggak ada lu aja bikin silaik kumpulan singa nggak mungkin kalau banyak-banyak sih itu banyak di video-video nya Tante Lalaib itu banyak sekali yang FVP orang setiap Tante Lalaib itu sering ngasih tipe satu owner itu tiga singa tapi kalau tahu Raja singa Raja singa ya iya Raja hutan iya berarti Tante Lala si Raja hutan kok jadi Raja hutan tapi kan keren kan berarti Tante Lala itu Raja singa dikelu mah orangnya iya kok emang iya lalu denger-dengar sama si Om Botak ini masa saya dibilang si Raja hutan tuh Raja singa yang kita mau berbeda berbeda dengan dia tapi dia iya kan itu bedanya apa Iya beda gitu Raja singa walaupun sama-sama di hutan ya masa Tante Lala di hutan lebih ke semak-semak sih semak-semak gitu kan sepetak gitu tapi beda ya udah nggak usah dibahas kan masalah Raja singa inilah karena udah beda live dapet berapa live dapet berapa live waktu waktu lalu sih Tante Lala yang ditanya ini apa sih musuhnya yang Tante Lala sekali live apa-apa sekali live itu orang ngirim gif ke Tante Lala dapet duitnya dapet duitnya dapet duit 15 juta-15 juta dari singa itu dari dari setiap Tante Lala tiap hari itu jadi setiap dari singa Iya dari sing orang-orang ngasih Gif bukan cuma singa Bang banyak sekali dari ada-ada juga eh gajah punya banyak sekali itu gift-gift yang bisa ditukarkan dengan uang berapa sih nilainya singa satu saya satu singa dia sekitar empat ke enam jutaan itu ah iya tiga empat jutaan lah atau enggak enggak tahu orang ngasih tiga empat juta beli stiker gitu Iya cuma untuk tinggal stiker gitu tahu bigo-bigo gitu nggak ya ngasih mobil nengeng-neng begini gini dulu bos dia juga enggak loh hahaha dia juga lucu juga menghibur juga lucu kalau begini dulu mah gua kasih singa gua kasih singa hahaha iya juga tapi itu kan dari dari stiker ya Iya oke dari jualannya berapa kalau dari jualan sih Tante Lala kan ikut di tim Omi kan setiap-tiap bulan itu Tante Lala 24 juta terima 24 juta iya kan dapat ikut di manajemen Omi tiktok gitu jadi tiap bulan pendapatannya Tante Lala disitu itu dari tim Omi 24 juta nggak kalau penjualannya banyak kan dapatnya lebih banyak banget iya lebih banyak cuman itu Tante Lala sih kalau terima endorse kalau udah orang kalau udah endorse sama Tante Lala Tante udah nggak ambil komisi lagi Bang tetap produk mereka ada di keranjang kuningnya Tante Lala jadi Tante Lala nggak dapet duit dari komisi? nggak dapet sih kalau macam dari owner kontrak Tante Lala itu dia satu kali live itu 10 bisa juga sampai 15 juta Bang ya 10 sampai 15 juta kan bayaran nih tapi maksudnya kan kalau lu jualan barang dapet komisi? iya ada komisi komisi juga ada ada komisi total-total ya berapa deh? nah jadi disitu Tante Lala di tiktok itu dapat dapat uang endorse dari owner terus Tante Lala juga dapat gift dari situ dapat saldo tarik saldo juga disitu dan dapat komisi juga dari situ berapa tuh Tante Lala? kalau kan ini kan udah lupa juga berapa soalnya pokoknya baru baru setiap minggu itu Tante Lala tarik sekitar berapa ya itu? waktu yang waktu paling banyak juga sih itu cuma sampai 20 jutaan lebih Bang 20 jutaan lebih itu? 20 jutaan lebih karena kan virusnya Tante Lala itu kan banyak sekali kan penontonnya cuman live doang? iya cuman live doang karena memang disitu Tante Lala kan tahu untuk menarik penonton supaya penonton bisa stay di live-nya Tante Lala enggak, tiap hari, tiap hari juga saya terima endorse tiap hari terima endorse? nah cuman karena memang live-nya ini masih 1 bulan 2 minggu enggak jadi makanya Tante Lala masih break di live cuman tetap berjalan video review Bang oh, berarti sebulan dapat berapa tuh Tante Lala tuh kira-kira tuh? di waktu lalu itu, sebulan sih waktu alhamdulillah lalu itu Tante Lala pernah terima itu 5, sudah pernah dibahas juga di TV itu Bang gak apa-apa gak ada yang nonton gak apa-apa aku sumpit dayak ya Dedia oke, kamu gak ada yang nonton enak aja dulu waktu Raffi Ahmad tanya waktu di SETV Tante Lala bilang ngeri terimanya itu waktu lalu sekitar 500 juta lebih sebulan 5, sudah ada yang nonton itu kamu langsung nyalek ya? enggak kalau nggak cukup kalau nggak cukup kalau nggak cukup? nggak cukup? betul 500 juta udah udah lah terima uang itu disitu Tante lalu Alhamdulillah sudah bisa beli mobil sudah bisa beli tanah 500 juta tuh sebulan dapatnya Iya tapi ini kalau tapi lu keren saya punya temen ya kesian banget bikin acara TV ya acara TVnya bukan dia banget lagi disuruh main di tempat-tempat pekerjaan pekerjaan aneh-aneh gitu yang bukan dia iya iya harus reaksi-reaksi panas-panas ketakutan gitu kayak jadi itu gue itu dulu jangan ada dijangkau itu gue kesehatan banget gue juga kurang ajar kurang aja pantas udah jadi gelap hahaha emang itu saya kebanyakan kejemur jadi segini demi suatu acara Red yang bagus itu juga ada stiker singa tapi kan enggak dapat stiker singa udah emang jauh yang dengan raja-raja singa ya 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 memang jadi masa live itu tetapi luar biasa deh tahun ini dia lagi gila-gila gila-gila-gila-gila-gila banyak banget aduh-aduh hahaha gue udah bocoran dari temen-temen gila-gila di rumah temen muter-muter makan makanan keluarga orang hahaha anjing semuanya Aduh 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 ya jadi terima kasih cobedanya tuh biasanya artis asistennya Cong dia kalau dia gua gua nyangsong hahaha aku yang laki hahaha Alhamdulillah Om deh Alhamdulillah tahunnya ada perubahan iya alhamdulillah gitu masa orang mau begitu-begitu aja enggak dong iya dong karena ada perubahan yang lebih bagus gitu cuman lu kemain kena masalah ya gua lihat baca berita yang pengeroyokan tuh iya iya bukan iya pengeroyokan gitu ama oki ama oki iya oki yang oki tuh kan lo gitu kan gua gua ngebantuin itu kan nggak mungkin lo ngebantuin enggak wak kan gua cuman lagi dia aja juga ngelapor ditabuk cewek marah hahaha lo boleh diperoyokin yang laki nggak papa kan gua bilang oki ntar kalau misalnya orangnya gua tangkap aja gitu gitu gue tangkap nih orangnya supaya nggak kabur gitu gitu nih lu pegangin gue pegangin doyan hahaha kebagian sedikit lepas enggak wangi hahaha gue pegang sedikit orangnya udah kita doang paling gue noyer gitu doang kenapa sih kamu nakal gitu doang udah menakal sih menakal dianya nakal iya makanya nakal gitu aku ngeliat sendiri kok ternyata aneh iya nggak penting enggak penting betul-betul gue baston telal aja udah jadi dulu 500 juta tuh ya iya sekarang setelah lifenya ilang gimana ilang tetap tetap masih begitu cuman di di terlalu mafab itu rambut itu sengaja di spidol memang tengah alis ah oh iya bukan di spidol itu memang tai lalatnya tantal tapi ditambah sedikit biar lebih biar lebih wow hahaha aku tadi tadi mau nanya itu tapi udah terwakilkan hahaha gak apa-apa kan biasanya kalau karena gini-gini iya karena karena kenapa gua tanya judi bedakan satu muka bagian itu tuh tidak tersentuh bedak ya memang tidak jadi dia ada alatnya digini tep nah di dimasih hahaha susah banget deh diangkat ya gitu jadi minta tolong asistennya pegangin dong jadinya kok tau hahaha bapakmu paling susah disuruh jualan apa paling susah enggak enggak ada susah-susah jadinya bang lalu jualan apa aja bisa iya di situ peragakan apa semua langsung masuk ke otaknya Tante Lala tuh semua apa yang sama saya mau review gitu bang punya semua dari skincare dari cemilan fashion pokoknya semua deh bang alat-alat berat gitu enggak 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 kalau alat-alat berat belum ada yang pernah endorse Tante Lala lho kok mau endorse alat berat ini temen-temennya bagi yang langsung menguruk ya seng ya ya langsung kalau kalau gitu kalau untuk herbal herbal yang tukang-tukang urut-urut gitu itu ada tapi kalau untuk ngangkat berat itu enggak ada Oh enggak ada wadah-wadah gitu enggak ada ya ya nanti tunggu nanti Om Deddy bayar Tante Lala untuk untuk endorse yang apa soal fitness itu apa susu-susu ayo kok susu apa sih susu iya kan bisa kan mengangkat mengangkat berat apa dulu kayak mau fitness nah itu baru begitu mau juga dari Om Deddy ya siapa tahu Oh bisa enggak tahu gua juga saya bilang-bilang fitness ini beralih ke susu enggak tahu nih ingat-ingat apa nih dari Tante Enggak kan kirain kan ada susu buat suplemen bikin untuk meningkatkan masa otot tuh Oh ya gitu emang kalau dilihat dari kartu rejokis secara psikologi orang-orang seperti ini tuh waktu kecil kurang netek hahaha enggak gitu kalau katanya berarti gitu kurang abadi kalau orang Manado bilang patah susu iya kekurangan gizi kekurangan susu begitu aku ditetekin sama itu sih sih sama siapa amatan telah hahaha cinta telala nih mancing terus nih minta di ini nih kenapa jadi gerak sih enggak buka aja dulu tetapnya di kamera kelihatan hitam ini gue pakai merah deh biar gak kelihatan hitam woi merah putih banget anda eh akan Agustus iya Agustus ya betul-betul pas jiwa nasionalis sayap orang gimana Tante Lala pada saat endorse judi online itu judi online gila tiba-tiba enggak ada enggak pernah untuk terima endorse jadi online pernah sih ada yang mau suruh bikin eh video review tapi disitu eh apanya Tante Lala marah suaminya Tante Lala marah jangan nanti kena Bennett lagi Oh kenapa ini akan di tiktok juga kan anak-anak anak-anak kecil enggak enak Daddy Bennett Bennett book sebut kebeng kebeng nanti kebeng tiktok kenal gue kenal Boris Boris Iya Bennett Benedion kenal gua cuman maksudnya Bukan Bennett itu Bennett Bennett tiktok Bennett tiktok Bennett tiktok Bennett tiktok Bennett tiktok Bennett tiktok Bukan benedion Bukan beda dong rumpi deh yang suka salah-salah gitu orangnya enggak kenal Benedion enggak kenal siapa sih itu Bang enggak tahu enggak penting kenapa dibahas ada 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 grup namanya agak lain ada potensi juga di YouTube penting-penting nanti suatu saat juga mau tahu kenapa agak lain itu penting untuk Deddy hahaha eh tapi belum pernah endorse judi online nih Oh belum Oke jadi memang bersih ya Iya bersih coba-coba-coba HP ini coba main judi disini kalau misalnya disuruh endorse judi online tuh gimana gitu loh itu enggak tahu tentu enggak pernah dan itu juga judi rolet nih pasang 50.000 deposit 50.000 menang 3 juta dapat 3 juta bagaimana gimana tuh misalnya promo ini gimana kalau misalnya seorang tante Lala mempromokan itu deposit 50.000 jaminan langsung dapet 3 juta gimana Oh enggak ada tentu enggak 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 tahu sih untuk ini itu tadi bilang apapun bisa dipromosi contoh-contoh doang contoh-contoh-contoh doang kenapa langsung di judi online ke judi online saya enggak tahu Bang kalau untuk bilang-bilang gini kecuali saya ada barangnya ada ada barangnya ada nih sempama ini sempama bukan dong mana ada orang judi online pakai botol hahaha lucu jadi ceritanya ini aplikasi nih aplikasi ini wah pasang 50.000 dapetnya 3 juta gimana promo ini tuh kan harus bohong tuh orang tuh sambil marah-marah gitu sambil marah-marah sambil marah-marah iya coba-coba kalau marah-marah itu pas lagi live lihat komentar penonton itu yang bikin marah kalau untuk yang biasa-biasa untuk memperagakan kan Tantela itu kan real jadi enggak dibuat-buat Bang kalau untuk mau praktek aja saya jadi bingung prakteknya gimana ya praktek judi nggak tahu iya nggak tahu Tantela enggak pernah nirima juga yang bareng di tuan waktu itu suruh review judi itu enggak jadi enggak 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 diambil suami kan Tantela bilang tadi suaminya Tantela itu marah kalau nggak punya suami pasti terima lah hahaha nanti belajar sama Bang Deddy hahaha hahaha jadi kalau soalnya kalau suaminya sekarang udah enggak ada kalau ada terima tawaran jadi online terus video review ya nanti minta diperagakan utama yang saya tidak ikut-ikutannya internet saya bukan pemain Tiger main saya bantar mandara cuma tidak mengapa hanya pada mah Democrats juga pernah mau ya memperlukan yang sitten dalam mau karena suami apa memang karena eh soalnya waktu kita juga pernah jangankan cuma jadi online di di situ Tantella enggak mau terima karena memang dari dari tim Omi memang sudah menyarankan boleh memang tim Omi bilang Tante awas ya live-nya awas kata-kata kotor ini ya udah keempat kali nih live-nya Tante lah diblokir jadi makanya udah nggak balik lagi lu kata-kata kotor nggak boleh bunuh diri lu praga ini cekek menekin bukan cuman itu juga kelihatan anak kecil anak Rafa kan sering ganggu Tante lah kan setiap live banget dia kan biasanya di Facebook setiap Facebook YouTube saya kalau live itu dia tetap datang untuk ganggu nya ganggu Tante lala nafas waktu Tante live di tiktok dia dia masuk itu jadi kebenet sama pihak tiktok nggak bisa ada boleh ada kecil begitu juga benek Hah loku kebenek lagi yang kita pukul hahaha orang bilang ada benek ada masalah apa yang benek sih dia tadi emang kenal benek kamu nggak tahu ini kan bilang benek karena saya bilang lho ini kebenet lagi Rafa nih anaknya apa anaknya tapi dia punya lagi anak satu Iya yang masih orok umur tiga bulan-tiga bulan 25 Agustus barusan udah 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 tiga bulan nah ini Tante lah besok besok malam udah mau berangkat ke menadu ngapain ngapain ya udah mau berangkat pulang kan ada anak kecil ada anak bayi saya disini kalau tentu pulang besok sudah sudah satu minggu nggak bentar gini ada seorang yang ibu lagi kerja di Jakarta dia punya anak orok di kampung terus dia pulang Deddy nanya ngapain pulang eh mau ngapain Deddy pulang punya anak ada anak oroknya ada anak kecil kan anak bayi emang lu gede ngeditein mama lu Hah enggak durusin kan dia pulang dulu nah tunggu waktu Tante lala gua ucapkan selamat sama Bang Deddy pas lahirannya udah lupa kau tentu udah lahiran udah lupa dia lupa enggak 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 masalah kenapa lu mempermasalahin dia pulang dia di Jakarta ngapain gawe gawe kerja kerja apa kerjanya live dari rumah enggak kerja jangan podcast-podcast ada live dengan orang di Jakarta ya ada nah terus ada undangan juga dari tim MS Globo banyak terus ada tawaran juga di TV rindu dong rindu dengan anak ya dong di rumah dong kangen suami ya suami ikut sama Tante lala lah anak dimana anak saya disuruh jaga sama adiknya suaminya Tante lala adik ipar maksudnya Oh adiknya suaminya Tante lala ya udah biasakan dia susu formula jadi formula aman-aman susunya Tante lalu aman Oh enggak tersentuh bukan enggak tersentuh ya aman dia dia sebenarnya susu asasi juga cuma bisa dikasih formula dia juga mau formula gini tok asinya jadi enggak jadi enggak apa tetesnya tinggal tono hahaha bawa kukilin gadi tinggal sini jadi 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 anak di tipin Iya di makanya harus pulang harus wajar dong enggak 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 menangis Indah ada siang bilang-bilang Tante lalu cepet pulang ya anaknya gini-gini enggak ada sih tapi enggak apa-apa nalori ibu harus pulang jangan dengerin pertanyaan ini kenapa pulang hal-hal yang menghargokok Bang jadi dipersalahkan saya tinggal suka enggak apa memang lu keibuan banget hahaha heran deh gue udah kenapa lu yang marah sih baru sebelahin gua cowok ya kenapa pulang kamu gitu dong oh iya iya aduh nggak bisa hahaha hahaha pasti gue bilang Tante Lala soalnya tapi itu telala bukan udah nikah tiga kali ya dua kali Bang kalau tiga kali lama-lama udah mau jadi setengah lusin suaminya Tante Lala dua kali baru dua oh baru dua dua kali pertama kali nikah umur 16 tahun umur 16 tahun itu kenapa tuh tahun 2000-2012 enggak kita kan belajar sejarah di oke 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 umur 16 tahun dong kalau gue nanya umurnya berapa 16 tahun dikasih tahu-tahunnya nanti lanjut nih bintangnya apa syonya Oh ya jodiak lebih jodiak hobi lama-lama 16 tahun dia kawin iya wong deh wong ewita yuk yuk kenapa tuh kewong 16 tahun kenapa kewong ya karena apa ya ya karena memang sudah bukan sudah waktunya juga sih menjodohnya sampai ya memang udah takdir ya dimenikah menikah umur 16 tahun orang cerai hahaha ada takdir cerai nggak ada yang cerai tuh gara-gara perbuatan manusianya Tuhan itu menyatukan yang bikin memisahkan itu ya manusianya dong ya kan benerin tangan saya benerin nyangkut saking terlalu iya kayak gitu tapi bercerai dirimu iya bercerai dikarenakan ya dikarenakan memang udah nggak cocok lagi udah nggak nafkahin dari dulu saya yang mencari uang dari mulai stand telah jualan bagus itu kue nasi kuning gorengan feminis sekarang begitu jadi jadi tukang ojol juga saya pernah ojek online di menado cewek setara gender pernah 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 yang untuk masalahnya tantra seperti ini pernah sudah nih lagi sudah pernah dibahas di Denny sumargo udah 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 pernah dibahas gender wanita tuh setara dengan pria bukan itu Dedy arahnya framingnya bukan kesitu Anda kerja sendiri Anda jual gorengan untuk bantu keluarga itu artinya gender Anda dengan gender pria itu setara itu yang wanita wanita perjuangkan ini tersinggung nih Dedy arah dari statementnya adalah supaya Anda peka gitu loh mengapa dia untuk memilih untuk berpisah dengan suaminya bukan arah kesetaraan gender FGW feminis-feminis kentut itu ya karena dia berpisah oh wajar ya karena memang sudah tidak bertanggung jawab suami kamu itu nak Dedy kalau suaminya bekerja dengan baik dan benar dan sebagainya dia tidak pernah mengalami kesetaraan gender bukan dong yang mengerti tadi tapi padahal ini kan hak dia sebagai seorang istri tidak dipenuhi oleh seorang suami seorang ini tidak bertanggung jawab makanya emang suami kewajibannya apa Iya ini menafkahi istri dong dan keluarga itu sering ditinggalkan ditinggalkan kesian banget ya kan ada uang dan tidak ada uang pun sama selalu ditinggalkan iya pergi ke rumah orang tuanya selalu kalau bertengkar sedikit langsung lari ke orang tua mungkin suami anda juga menuntut kesetaraan gender biasanya wanita tuh yang kalau ribut pulang ke orang tuanya kan Iya ini 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 beda lagi bang kita waktu menikah juga kan tinggal di rumah saya gitu tinggal maksudnya bukan rumah saya rumah orang tuanya tante lala saya ini pendukung kesetaraan gender tiba-tiba tiba-tiba dia pendukung enggak dong enggak begitu dong dia sih suami bapak mainan suka begitu sih Bapak ini coba dengar dulu statement dia dia ini merasa dirugikan dengan punya suami seperti itu suaminya orang pilihan-pilihan dia sendiri yang kewong tapi rugi gak rugi gak punya suami gitu enggak kepikir sampai situ juga makanya ingin berpisah dirimu ya udah udah pisah-pisah aja beralasan gak kamu minta pisah kalau untukmu beralasan memang punya banyak yang kalah sebuah cerai di uh sampai cerai juga sampai cerai juga yang cerai siapa tante lala tapi dia dulu diranjang Oke enggak kira-kira kalau di akhir-akhir kita yaitu bahwa mengingatkan lagi mu gitu ya Oh itu telah aku pernah lihat waktu lalu pernah dibanting dulu loh kok dibanting coba namping sama tante lala Enggak di ada KDRT dulu pernah enggak Oh kalau kekerasan dalam rumah tangga masih ada baru selalu mukul tante lalu iya walaupun bales ke tapi kita kekuatan wanita itu tidak boleh ngomongnya seperti itu enggak enggak sepenuhnya sama seperti laki-laki walaupun kita bisa untuk melawan tapi ada batasan ya nggak bisa sama-sama perempuan lain iya sehebat-cewek cuman bisa teriak tolong Oh enggak enggak gitu juga tetap melawan tapi sebagaimana kekuatan kita juga untuk bisa melawan suami kita betul secara fisik lebih lemah lebih lemah ya pasti orang setuju itu hahaha tidak mau aku tidak mau bilang iya nanti aku tidak mau terpancing aku sudah kenal kamu lama Deddy tidak mau nanti pas aku aku bilang iya wah berarti kamu ah hahaha aku sudah tahu jujur menulis disclaimer tapi suami tetap berkewajiban menafikahi istri ya kalau mampu iya nggak bisa dipaksain kalau nggak mampu ya gimana dia punya kerjaan iya dong istrinya kaya raya eh iya betul juga ayo buat apa kerja kalau emang udah karya kaya-kaya raya maka kan belum banyak cowok-cowok yang nyari istri-istri kaya raya supaya cowok-cowoknya tidak kerja cocoknya banyak hahaha kenapa terpakut dia tidak mau berkata ada dua nafkah lahir dan batin Oh nah kalau lo hahaha hahaha betul-betul diapain batin Yes eh Wita masa setiap hari Wita doang maaf saya nggak bisa nafkahin kamu saya ewe aja anda aja percaya lagi tujuh lu ngejerumusin gua namanya lanjut mana ada ada gua diserang lagi mesjewe gara-gara disclaimer lu ini emang ada orang Ewita token ngisi sendiri kan nggak ada harus dicari kan yang namanya beras harus dibeli ya Iya betul itu pria terus bertanggung jawab itu intinya that's right begitu juga ya kalau udah punya istri punya anak ya secara nafkah harus dinafkahi iya betul kecuali punya kesepakatan bersama iya seperti-seperti ini ada lo ada lo ini serius ada-ada gua punya temen ceweknya itu salah satu direktur perusahaan terkenal cowoknya juga kerja tapi mereka bersepakat karena mereka harus beruntung jadi gini company-nya sama salah satu harus keluar oke oke jadi berusaha sama ya nggak boleh dua-dua kerja tapi yang cewek ini tapi posisinya udah tinggi banget jadi akhirnya mereka punya kesepakatan gue cari duit lu dirumah enggak ceweknya iya sayang banget tapi jabatannya enggak ceweknya justru tetap di kantor cowoknya di rumah ngurusin rumah ngurusin ini administrasi dan sebagainya dan gue bilang itu bagus lu luar biasa Hai itu tetap ikan lain hal itu udah ada kesepakatan bersama-sama bersama Iya mereka bahagia dan cowoknya juga di rumah ngurusin anak yang ngurusin apanya segala serius jadi berbalik ya berbalik kan itu akan kestaraan gender ini kita lagi memerangi kestaraan gender jadi rusak hahaha hahaha kenteng di tangan gede saya takut teretak ini hanya kamu setuju dengan kestaraan gender seperti itu mancing dengar setuju lagi bangke bangke pake udah bagus banget tadi itu dia segera statementnya seperti itu tapi berarti dia lebih setuju lebih setuju kalau memang pria-pria yang di luar dong jangan cewek dong makanya dia nggak suka mak ke suami yang sekarang bagus iya Alhamdulillah bagus kerja ya kalau kerja sih memang kerja cuman karena memang endorse yang telah menumpuk ya dia kerja barengan sama mantan telah dia yang tukang edit video tuh editor Oh apa gue bilang aku ispah kata-kata bila-bila jauh-jauh laki lu sama aja sama kayaknya kerja buat iya kalau misalnya dia nggak terima-terima endorse berarti lakinya kerja bakal udah jaman pernikahan yang pertama dia udah terima-terima endorse lakinya nggak nganggur kerja sama dia eh iya juga sih sementara tapi kalau misalnya kamu lagi ingin ada menerima endorse atau live atau beri singgungan dengan tiktok suami kamu kerja apa enggak udah enggak ada enggak ada kerja lagi cuman sebelumnya dia kerja di Papua kerja jaringan Iya kalau sekarang lagi nggak ada endorse enggak dapat soalnya aja kalau ada kalau iya kalau lagi kerja ya suami boleh live live kan udah-udah di tiktok nggak bisa tapi tetap live di Facebook dan Instagram ya suami ngurus anak dong enggak ada suaminya tante lah enggak 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 disuruh sana Oh abis yang ngurus siapa ada adiknya suaminya tante lala suami tante lala ngapain ngurus anak enggak kerja enggak ngapain bersama gitu untuk nerima endorse dia tukang enggak lu lagi live nih nggak pake gitu gitu lagi live nih deh ngedit apa bokep hahaha lu lagi live dia nggak ada kerjaan nih ngapain iya maksudnya kalau telah hahaha sabar nah Deddy maksudnya kalau tante lala enggak 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 belum ada live gitu bukan nih tante lala lagi live Iya sekali gini deh biar gampang aja suami tante lala ada dimana sekarang di hotel lagi ini tante lala lagi kerja suami lu ngapain disitu tidur ya tunggu-tunggu tante lala pulang tuh nggak ngapa-ngapain kan iya juga sih tapi kesempatan ya tapi disitu dia lagi ngedit video soalnya kemarin tante lala dapet endorse dari Bang Mandiri video review jadi dia disana dia bilang lah ini kan video ada dari Osamil ada dari Bang Mandiri dan minyak telon kan yaudah kamu jualan minyak telon beda beda maksudnya ada video review dari minyak telon itu videonya sudah-sudah dibuat tapi lagi dia edit lu dengerin ya nggak nggak gua salah lu tuh nggak nyambung-nyambung telon telon mandiri jualan telon selamat-selamat mau robo nasabah mau anget enggak mana aneh-aneh aja lu segala-segalaan mau mandiri mandiri perbankan gua minyak-minyakan si Deddy aneh-aneh aja ya makanya saya ribet kalau jangan ribet karena orang-orang susah banget nyambung-nyambung susah baru gila makanya tante lah datang disini sendiri gitu enggak lo mau mandiri-mandiri minyak telon-minyak telon kata-kata dia nggak tadi mau dengerin dulu kata-kata dia pakai headphone buat denger ini gua pakai gua biar tiga job tiga job ya eh eh satu Mbak Mandiri minyak telon minyak telon masing-masing Bang Mandiri di-edit sendiri Osamik sendiri yang penting videonya udah di-udah-udah ada diperagakan di-edit makanya di-edit begitu nah Deddy lu pergi ke ke Bang Deddy aja nanti suruh siapa yang ngantar nah saya disitu lagi mau buat video begitu maksudnya bukannya di-dijadiin satu Bang Mandiri ada cerminak telonnya nggak ada begitu kita yang berantun lu minat tebak lagu aja enggak ada nih ayo nih gimana mana ada Bang Mandiri minyak telonnya emang ada Bang Mandiri minyak telon ya enggak ada aku jadi bang Mandiri jual minyak telon aku jadi menasaran takut beneran ada tiba-tiba ada tiba-tiba ada kan kita betul iya kita mesul jauh aja seolah-olah Bang Mandiri tidak bisa bikin minyak telon gila-gila banget digaji suami digaji enggak tetap sama enggak ada uangnya enggak masuk ke dia tetap masuk ke semuanya tante lalakan ada akan punya anak jadi situ suami bilang ya udah sayang biar kamu enggak kasih apa-apa enggak enggak papa deh yang penting saya bisa bantuin kamu ini sistem kita nih yang penting kan ini punya anak kita gitu itu kalau suami mojajan gimana kalau untuk mojajan tetap ada kalau mau minta ya minta boleh tuh iya boleh tapi sepenuhnya uang sama tante lalak Oh berarti decision maker tetap di kamu dong makanya waktu mau dibandingkan suami beli pertama dan suami ini ya semi inilah yang bagus secara pemikirannya enggak kayak kalau mau beli jam tangan gitu kalau kalau untuk mau beli jam tangan dan keperluan dia itu dia enggak enggak seperti itu juga sih Om Deddy dia orangnya kalau usia hemat sekali juga orangnya orangnya juga hemat lebih baik kalau tante lalak yang beli dia bisa kalau untuk ya udah kalau kamu mau beli apa aja bisa tapi kalau saya udah udah deh enggak enggak mau saya dia juga enggak mau untuk beli macam-macam gitu lama-lama emang enggak pakai baju dong pakai baju pakai tapi enggak 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 sama dengan seperti laki-laki untuk mobil ini beli itu enggak orangnya enggak seperti itu Bang fashionnya biasa aja sederhana pijit-pijit pijit gimana itu petik-petik mangga maksudnya apa sih kok dari dari pijit dan langsung ke petik mangga di polos banget segala raja singa yang ditahu cuman raja hutan hahaha enggak ada bener-bener yang ditahu cuman mangga yang dipetik bah polos banget bener-bener udah mendingan yang di kampung dah jangan di sini kotor kamu nak kamu mengerti petik mangga dan raja singa kotor udah bening-bening kamu dibanding di kampung aja udah mendingan kampung tapi petik mangga tuh sehat banget loh si Deddy mulai disini mulai lagi kalau gue makan gue yang kena masih liat- Fillet dari ngerti banget HP 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 yang namanya raja singa itu tidak mungkin tertular gara-gara petik mangga iya 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 dong berarti sehat dong sehat mending gua nggak mau bilang gua nggak mau bilang gua kalau petik mangga mau pake tangan ya pake tangan masih pake kaki ada-ada lu berdua sama-sama bego masa-masa mau petik mangga pake kaki mau bego-begoin mau bego-begoin banget banget ini parah banget membuat gambar iya kok sama sih kau tahu nggak apa-apalah ya kita mau bego ya bego-begoin betik mangga pakai kaki aneh banget walaupun ada ya mungkin ya Tante Lala nih orang-orang suka petik mangga pake kaki tuh mungkin orang-orangnya itu itu ada keanehan-keanehan gitu kali aneh kali aneh jadi jangan samakan sama kita mungkin dia bosen kalikan butuh fantasi petik mangga pakai kaki gimana bisa pakai tangan gini aja Oh gitu kan katanya kalau petik mangga yang ini nih katanya dari belakang gitu gitu tadi gitu hahaha hahaha gitu ya udah beda pokoknya better tante lalap nih yang disana deh kalau disini takutnya makin-makin mengerti yang namanya istilah-istilah petik mangga atau raja singa itu bukan gitu apa kan kenapa sih sudah dibahas di petik mangga sama singa hahaha hahaha di situ tadi gue tante ini dibegoin apa berdua yang begitu tadi nanya begini loh kalau misalnya suaminya Tante nih bilang ke Tante Lala eh aku mau petik mangga ya itu boleh kan boleh dong emang enggak usah petik mangga pedangnya apa ya Allah mangga mangga di petik tetapi nggak sampai copot ya emang ada copot hehehe di nakal hehehe hehehe ya oke petik mangga aja mangga liteng mangga di hahaha hahaha kayak gitu pokoknya iya pokoknya istilah petik mangga lah pokoknya begitulah boleh kata Om jadi nanya kalau suaminya mau petik mangga petik mangga petik mangga di yang penting petik mangganya mangga mangga apa dulu jangan sampai mangga mangga yang mana sih mau petik mangga ya bisa boleh-boleh kayaknya boleh wayang petik yang penting mengapa mangga apalagi cuman mangga manis udah mayu enggak dodo enggak lepok lagu dong Deddy hahaha hahaha duh capek tapi ketawa gua orang awalnya bahas Dukun kok Iya jadinya kelapa-lama petik mangga dan sirajah hutan iya pokoknya itu suaminya Tante Lala kalau mau petik mangga jangan dikasih kenapa sih Bang ya udah kasih aja ya udah sih masih aja jadi makin bingung ya enggak apa-apa sih banget petik mangga doang tadi om Deddy mananya kalau emang diberbolehkan petik mangga ya silahkan aja udah bebas enggak penting mangga 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 buah mangga iya mau kalau udah dipetik hasilnya hahaha dan dikumpul bisa dinikmati untuk keluarga sampaikan jadi sirup mangga hahaha 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 iya bisawith tika itu Tidak ada Wisek enggak apa-apa dong nggak gitu sirup mangga hahaha mangga golek aduh ada mówannya golek manganya keep anj hotel itu mangga lepok enggak mangga golek ada jenis mangga golek agar ada panjang dia panjang kalau pendek memang enggak kalau panjang golek ya gitu tentalah hahaha 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 tadi nih segalaan lu buka dengan pentil orang buat dukun sekarang pengen bahas ini petik mangga nggak ngerti gua kolos jedor apaan lagi nih kita tahu nih lagi kemasukan apa ya kolos jedor nih segala pentil segala petik mangga kita bahas nih Tante Lala endorse-endorse ampun ampun dah ah bisa ngundang pejabat pusingan pusingan pejabat nyari-nyari yang di luar berat-berat beritanya jadi kita ngebahas ini terlalu enteng kebangetan enteng cuman jadi begini kan iya hal-hal yang tidak tadi tuh ya Tante Lala ya anima jujur aja Tante Lala ya tadi tuh sebenarnya tuh gue tuh mengundang Diki iya karena kan podcast belakangan ah berat-berat ya iya berat-berat terus gue mau ngangkat berita lagi aduh beritanya juga masih itu-itu aja berat-berat kayaknya nanti deh terus gua gua bakal podcast sama ini nih Pak Amasya Roni Amasya Roni aku udah lihat deh gua tantangin kalian bersauh-sauh tanah gua tantangin Oke kita bahas Pak kita buka-bukaan di sini anda kan tahu bajak rahasia kan kita bongkar-bongkaran dia juga udah bilang berani ya kata dia berani tuh bakal berat banget tuh nah terus gua udah lah manggil jujur ju undang di KDV lah gua mau santai-santai gitu cuman gua pikir kalau di KDV doang tuh gua nggak tahu deket juga gitu makanya makanya gua bilang yaudah cari Tante Lala lah biar ada yang nemenin gua gitu betul-betul seperti itu jadi konsepnya jadi konsepnya gitu jadi konsepnya gua cuma membak ngebahas em buah si Raja hutan dan buah ya Raja hitam tuh gua sempet diobrol juga tadi sama jujur kita pembahasan kita seputar buah dan buah dan sayuran Raja hutan ya kata gitu Oh ya udah Raja singa lain kata Oh ya udah seputar itu aja katanya semua ide jujur nih Iya kata jujur gitu macam-macam buah Tante Lala tau nggak ya nanti kita tahu ini saya bingung bahas buah mangga jadi Tante Lala belah durian kapan belah durian nih dia lagi udah jadi belah durian jadi belah durian katanya buah-buah iya udah pindah ke belah durian tadi mangga Iya eh kalau Tante Lala ngeliat badannya Om Deddy gimana seneng ya ih loh gimana saya pikir cuma di TV TV di iklan doang ternyata Om Deddy juga bisa Kenapa tapi ini teteh gue tuh hehehe saya saya tahu disitu ada DM susu kenapa susunya iklannya ada di sini gue suka pusing deh kalau pakai baju pentil gua suka keluar udah keluar beli rokok lagi hahaha hahaha Assalamualaikum Ibu beli hahaha pentingnya Deddy hahaha 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 maka memang betulnya dia kemana-mana hahaha kalau berhenti mikrolet apa aja deh pakai tapi bener lo ini tuh gue tuh pakai baju tuh suka pusing karena karena teteh gue gede iya gede gue gede jadi lagi pentilnya tuh kemana-mana gitu tuh kemana-mana tadi keluar sekarang kemana-mana rekreasi kemana-mana gue tuh dari awal ketika pakai baju tuh gue merasa risih awalnya sebelum jangan jangan sampai ketemu dukun yang tadi incir banget penting sama dia sekarang gua udah menikmati sekandung lagi segesek baca gila-gila ada orang lagi buka gini sendiri hahaha menikmati gitu kenapa lu kegesek baju sendiri ada banget gila-gila kalau ngomongin itu bolongin aja ya bolongin yang tengah-tengahnya bolongin Tentara bisa mijit gak hahaha udah ngebahas di mijit lagi ya Allah enggak masalah kan kalau capek nanti tunggu aja kalau ada fit tokan aja video dari Tante lah itu si minyak telon itu Oh si si minyak telon kamu memperagakan sedang memijit minyak telon oh disini sekarang udah bu udah udah ada kan minyak telon buat orang dewasa jadi makanya itu di di endorse sama Tante lala dari dulu ada minyak telon buat orang dewasa Enggak ada cuma ada anak bayi serius Iya sama ini kita dikasih minyak apa Iya gue saunya itu buat dewasa seada enggak tahu disitu Tante ini minyak telon untuk orang dewasa ya Tante Lala ya saya bilang Oh gitu ini saya pikir waktu dia mau endorse Tante saya pikir mau peragakan sama anaknya Tante Lala ternyata disuruh praktekan ke suami Tante Lala jadi makanya kita sudah buat video review itu jadi ada sekarang minyak pijit untuk dewasa tapi minyak telon dengan dengan namanya minyak telon Bang jadi minyak telon bisa untuk pijit orang dewasa bisa ada itu sudah sudah dibuat tinggal di edit panas ya ya panas lah aduh enggak jadi nggak bisa nggak bisa kalau panas HP enggak boleh panas jadi nggak bisa panas bisa nggak bisa panas kulit kita kan aduh sensitif apalagi Arya leher sini kan boleh belakang-belakang kuping nggak bisa ya Tante Lala ya berapa menit video itu berapa menit kayaknya cepet enggak tahu kalau videonya berapa menit pokoknya videonya dipotong-potong nanti di edit jadi satu enggak tahu mau jadi berapa menit jadi berapa menit itu yang tahu si suaminya Tante Lala dia akan edit dia akan yang edit-edit video ada videonya bisa didonot saya nggak ada itu dari Tante Lala terus itu sementara di edit makanya saya disini sendiri dia lagi menumpuk video yang dia dia harus buat bedanya apa minyak-minyak telon pria pria itu dewasa ya bedanya di dewasa dan anak-anak baunya beda kagak beda-baunya beda-beda licinnya licinnya kalau untuk ini ini terbesar ini yang paling licin kalau untuk anak-anak minyak telonya enggak terlalu licin ini licin lebih ke sedikit panas bikin enggak ada pertumbuhan rambut lagi loh pokoknya lah ya jadi botak gitu ya eh cocok dong buat Bang Deddy itu bisa bisa-bisa mau dipakai kan dikepungan tapi di video itu kamu pakaiannya gimana seksinya enggak ada apa aja ada apa aja ya mijit-mijit aja nggak gini kenapa gini begini tadi gini hahaha begini hahaha Oh dia bilang gini Oh emang dia mau ada-ada aja nggak ada begini kiri-kiri hahaha maaf nih gua kalau mau mijit misalnya dia suruh bini gua deh misalnya pijitnya pakai minyak ah kocok dulu biar nyampurkan minyaknya ya enggak 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 dibahas kan tadi kan enggak dibahas tentang ngocok namanya kalau urutkan langsung maklum bukan-bukan Oh masuk 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 maksudnya Deddy tadi mengocok minyaknya kan iya dong gitu tapi tadi yang kita kepala kan pertama hanya gini-gini doang enggak 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 pakai gini kenapa harus gini iya enggak enggak gini kan kamu enggak gini langsung dipijit aja apanya yang dituangi tutup-tutup baru ketahuan menurutkan bukan begini beginikan lain ini kan saya peragakan kan begini terus begini baru dipikir Aduh Deddy diginiin Deddy hahaha hahaha gini-gini bukan gini nih langsung dipijit Oh begitu belakangnya udah di belakang iya belakang dia kan lagi-laginya merah follow kamu apa gimana dari belakang begini ya putuh dia akan begini terus saya mijit Oh mijit pasti lagi tengkurap tiduran kamu pijit di area situ ya iyalah di area sini turun enggak kebabiskan minyaknya ini loh pemirsa minyaknya enggak sampai ke bawah enggak enggak videonya ada yang kebawah videonya enggak ada sampai di bawah cuma cuma di belakang doang untuk untuk saya ngomong-ngomong aja Oh begitu mungkin ada bawa nggak di video ini tentu lalu enggak ada masa mau di video ini yang sampai sampai bawah video udah mati enggak sampai ke bawah saya cuma cuma ngambilnya itu cuma rekaman sampai di belakang cuma di belakang doang enggak sampai ke bawah videonya Iya udah mati memang nggak sampai kesitu sama nggak nyampe Oh gitu dari tadi nih enggak nyampe hahaha enggak sampai tadi dari tadi tadi mau nyampe Oh iya iya betul juga sih juga kirain videonya keburu dimatiin sebelum terlalu pernaik Endos kondom enos kondom itu juga yang bikin saya sebel sama penonton penonton cuma disitu disitu kalau saya setiap live pasti ada yang orang yang sering tante jualan kondom nggak jualan kondom saya jualan kondom saya nggak pernah jualan kondom nah kecuali kalau di apotek tuh banyak silahkan kalian beli saja di apotek ada kondom bekas kondom kondom gerigi kondom apa segala macam dijual di apotek di apotek juga kondom bekas hahaha maksudnya kalau saya sakit hati masa masa saya kalau saya promosi barang ini terus ditanya malah kondom di mana ini tadi belum pernah disomasi sama asosiasi 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 ini apotek seluruh Indonesia oh enggak mau seseh disitu kan tantelan sakit hati karena masa di ditanya-tanya soal itu pas tapi sementara live macam live tebotol sosro masak ditanya malah kondom oh kondom bekas bisa dipakai ngasih kondom bekas kalau gue sih pernah dulu masih kecil tuh sekelas sering sering nemuin tuh di sana hutan serengseng dulu dicuci lagi enggak gua suisi air buat mainan jadi balon hahaha ini benar-benar kan gue orang sana gue main ke hutan sering seng dulu tahu kan dengan selalu iya gitu kan tuh kan kalau itu kan kadang malam-malam minggu tuh bekas itu ada orang pada begitu-gitu jadi nggak mau kalau iklan kondom nggak mau enggak ngepain iklan iklan kondom kalau dibayar mahal ya belum ada sih kalau untuk lagi ngomong begini aja udah goyang disitu katanya nggak mau ada aku bilang bayar mahal ya belum ada sih tergantung lah kalau dibayar mahal ya kalau suami istri kan oh iya suami istri nggak papa dong tapi untuk cara mempraktek mempraktekannya juga harus-harus dengan cara mempraktekannya ya nggak perlu juga dipraktekin kan nggak ada iklan rokok ada iklan rokok orang-orang Oh emang dianya aja yang pengen praktekin pangkondom hahaha yang udah dipikirin itu ada aja cara masa gini gimana ya gitu enggak harus dipraktekin tapi tante lala pakai kondom kan wih ngapain saya pakai begitu anggap pernah buat apa kan udah suami istri ya buat apa pakai kalau udah habis lahiran dan ini anaknya tante lala saya pasang KB doang nggak perlu pakai pakai kondom si suami juga nggak mau dia bilang nggak berasa ish hahaha gila-gila enggak berasa ya iya saya nggak tahu orangnya saya punya cuma ini dia yang ngerasa enggak usah ditunjukin hahaha kenapa ditunjuk udah langsung ngeliat lagi hahaha hahaha jadi melihat ya eh tapi ketika lihat dia mau bergaya gini ternyata nunggu ini ini bro ya Oke hiphop abis gila 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 risiko akhir-akhir Tante Lala deh paling-paling aneh iklanin apa krim apa krim ketiak sih yang bikin Tante Lala nafsu itu krim ketiak saya pakai di wajah iya iya maksudnya disitu sih si owner-owner yang terkutuk itu di mereka kalau ngirim endorse sama Tante Lala enggak pernah ada scriptnya mesia briefing itu kertas-kertas briefingnya enggak dikirim makanya saya pikir skill card doang saya pakai di wajah nggak taunya saya baca krim ketiak siapa kini wajahnya Tante Lala itu yang paling jenkek kamu pakai iya ketik saya pakai di wajah itu ada sampai VIP itu di tiktok itu bikin saya ke seminggu ketemu kamu boketek hahaha lu gila apa sih gimana sih kenapa boketek ya kan itu kan buat-buat ketek harusnya maaf ya karena gua nggak tahu nih ini benar gua nggak tahu dan gua nggak pernah pakai juga krim ketiak buat apa Ju krim ketiak itu dipakai diketah model ke deodorana Deddy buat apa enggak bukan deodoran dong deodorana buat ngilangin bau krim ketiak itu untuk memutihkan mencerahkan apa ketiak Bang kalau untuk krim ketiak buat makanya supaya nggak item gitu Iya makanya Tante Lala pakaiannya di wajah saya mana saya tahu kalau itu krim krim ketiak senya enggak ada kertas briefing sih dikirim krim ketiak tuh dipakai buat bikin putih bikin putih bikin putih ketiak emang keteknya ketek hitam sendiri enggak kan hihihi dikirim akan endorse untuk membuka kan manusia kalau putih badannya mukanya putih ketek bisa hitam ya pasti adalah Bang kebanyakan kan begitu nggak mungkin nggak mungkin Oh kita harus lihat keteknya Oh berintik beruntusan makanya pakai krim ketiak gara-gara cukuran saving karena sering di save Oh gitu oh terutama itu pada cewek cewek begitu yang enggak tahu kalau Tante Lala itu putih berarti yang yang berarti kalau si Bang Dede nanya begini berarti bangun punyanya Bang Dede memang putih iya mau dari atas sampai bawah putih gua mah putih semua gimana punya lu gimana orang yang ada bulu orang gua enggak cepet-cepet jadi enggak bulu-bulu hahaha enggak takutlah jadi enggak bulu-bulu eh gitu tapi gue udah tadi merhatiin Tante Lala tindikan nih ya lidahnya iya ini ini tuh udah lama banget waktu sebelumnya menikah biar 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 lebih indah dilihat mungkin lidahnya kan kan susah masoro iya gitu enggak bisa cara bicaranya gitu supaya jadi ish lu lu apa ini dipakai di lidah dilihatin aja kamu cara bicara jadi beda enggak juga cuma pertama Kak kalau ini dilepas kalau kita diamkan tiga hari enggak pakai terus kita pakai ngomongnya itu jadi lain jadi lain jadi tujuannya pakai itu buat apa enggak ini udah lama sih Bang itu menikah kalau udah nikah tujuannya enggak juga cuma suka pakai doang cuma suka pakai suka pakai dua jadi ketika mau bicara juga jadi lentik lidahnya tentu Oh sekolah-kolah kalau di cerita bisa ada nail artnya untuk lebih seperti bulu matakan kalau ditambah jadi lentikan ah begitu juga lidahnya terlala jadi pas ngomong itu kenapa nggak ditambah lidahnya sampai bawahnya ada orang di cabang dua lu tahu nggak lu jangan pake tangan pakai lidah gitu nak Deddy maksudnya gitu ada orang lidahnya di cabang dua kan bisa otot lidah tuh kalau dipecah dua dia bisa geraknya beda-beda langsung otomatis ada ya kalau lu pecah otot lidah lu mau jadi dua begini dia bisa gerak gini-gini otot bener otot aja di berubah serius ini mas serius coba deh serius enggak ada tadi lagi mikir itu bajunya tulisan apa sih Oke 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 eh eh something eh isni isni belau bakal silat kamera dong something is the bear segering nih kanya sesuah something is the 7 punya smartphone dong yuk yang gue pun iya something is it coba-coba-coba bahasa Belanda give me merah kamera mana kamera nasi goreng coba-coba nah ini nih jadi tulisan apa sih serius nih coba buka-buka tentara buka something something apa coba juga masing-masing itu bagus something is neighbor Recon 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 sepongbok itu dia mungkin kali juga resepsi kenapa lalu minta dibaca Oh iya coba is never get segitu panjangnya Deddy get doangnya segini ya nanti isnya berget alp muka ibu skut tidak semuanya bisa lu dapatkan Oh kita nyampe is never get tak semuanya bisa kita deh kita Oh iya goblok betul juga something is never get Oh something is never get get kali gadget ya enggak tahu ah enggak tahu pokoknya ini saya baju lu gimana lu yang enggak tahu semuanya never get nih baju endorse juga nih pasti nih Oh enggak beli enggak ya beli 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 ya beli makhlukan uważa Mbak Murat ini kalau murah tuh bikin dimini beli 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 kitapnya ini lu betongnya terlihat mereknya Coba yo gue nih baju ini ya bajunya tuh baru enggak mahal tapi enggak pasti nggak mahal karena mereknya aja kan ap-mana tuh merahingan dari mereknya di mana mereka dimana ini kan terang-terangan ditulis tuh 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 Jumlah kan gitu kan iya kelihatan banget pasti ini merek baru nih tahu ini secara nggak langsung dia langsung membawa dia orang yang sebegini bahasa polandia hahaha 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 Satan gaat ya horus penyakit ya something is never gel sekarang akan Hai nggak nggak bukannya tentang asam lambung mungkin artinya itu kali mer Fruit nonekten nyesel kenapa nyesel maksudnya beli baju mahal nyesel itu nanti pas tantal dipakai kesini itu yang bikin nyesel mendingan tadi kesini gak pakai baju ini gak di notice sama dia berarti saya pakai daster aja kesini ada tulisannya juga something aja begini ini kalau dibuka dia ada tato disini gak ada pakai tato tapi kalau pakai daster ntar kita berdua langsung begini ada di tepuk sama dia udah udah ya saya harus minta maaf kepada pendengar saya kasih dong quotes quotes dengan masa Inggris dulu something is good something is good ya artinya tidak segala sesuatu yang kita tidak mengerti tidak ada artinya wisi ampun emang hebat visioner emang dijago emang sesuatu harus kita bayangkan dulu kita telah dulu siapa tahu itu meaningful gitu yes berarti banyak untuk jadi mungkin ini artinya tergantung kita yang baca tergantung point of view point of view bisa juga gue ngeliat something is never good bisa aja artinya enggak semua tentang asam lambung nah bisa juga dengan arti-arti lain kalau gue ngeliat itu maaf tapi kenapa ada baju tulisannya tidak semua bisa kena asam lambung mulai beberapa dokter aja oh gitu nggak mungkin aduh kenapa kan mungkin sih baju BNN aja tidak ada yang tulisan tidak semuanya masalah putau enggak ada aduh kenapa nggak bisa sih tidak ada enggak boleh bukan enggak boleh apa sih kenapa sih dia jadi insecure Lidahnya ada penitiknya tapi sebelum ditutup coba Tante Lala promoin close the door dong mau ngomong dimana ini Bang di depan situ iya teruntuk para fans penggemar maupun para penonton-penonton Durhaken diperoleh dengan Jahanam iya jangan lupa saksikan Tante Lala di close the apa ya di close the door di Deddy Corbuzier jangan lupa guys pokoknya ada Tante Lala bersama Bang Deddy sama sama Mahmuda jangan sampai jangan sampai nggak nonton ya guys ya bye bye nggak marah-marah tadi gue mau masuk sebagai anak itu di suapin gak jadi suapin gak jadi gitu kan gue mau masuk sebagai anaknya Rafa tadi selamat ya dengan anak barunya iya adanya Rafa semoga sehat-sehat bisa memberikan rejeki tambahan amin jadi amin sehat-sehat oke amin terima kasih banyak ya kita tutup ya mudah-mudahan bisa mengisi Sabtu ceria Anda foto dong dari situ itu tuh ya Cuma mau foto iya belum ditutup no ya punya cara oh tutup dulu ya eh gua tutup dulu tutup dulu ya hahaha 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 maaf-maaf maaf-maaf tadi gue maaf tadi nggak tahu enggak tahu nggak tahu gue lagi ngomong ini mencapai foto hahaha gue akilin gue minta maaf ya gue gara-gara baju lu tutup dia mau ditutup sabar jadi sabar dulu ini tadi nggak tahu kirain udah selesai makanya dia langsung minta foto lagi mau dikursi kita nunggu dia sampai ke lohost sudah baru ketika kamera udah mati-mati-mati Hai foto dong baru gitu ya maaf ya betul-betul ya betul-betul berani-beraninya bintang tamu dicutup dia lagi pengen utup acara berani-beraninya lu let's close 5 4 3 2 1 and close the door